Well everyone let's begin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good evening and Selamat malam semuanya Semoga dalam keadaan Sehat walafiat Kita mulai acara malam ini Dengan berbual dulu Semoga apa yang akan kita pelajari Cepat kalian tangkap Cepat bisa dan Semoga nantinya berkah Kita akan membahas apa yang kita Sudah kerjakan Kalian kerjakan waktu itu Yaitu tentang pembahasan Pembahasan soal structure Sebelumnya sudah kita Bahas nomor satu Waktu itu Yang kita cari adalah formnya Terus yang nomor dua Yang kita cari Selain form ya Karena formnya sudah ada satu disini Dan sudah saya jelaskan Bagaimana untuk Pembahasan Yang salahnya kenapa Yang benarnya juga kenapa Sekarang kita bahas yang nomor tiga Nomor tiga disini Kita cari formnya Ada Is ya Satu Lalu Produce dua Jadi Kalau kita tandain Saya besarkan sedikit Ini Dua formnya Jadi formnya ada dua Lebih awalnya Kita Kalau bisa cari subjectnya juga Sekalian disini Kita pasangin Produce ini Form jama Dia akan bertemu dengan Subject jama juga Yaitu power plotters Jadi ini subjectnya Mengingat ya Oke Maksudnya subjectnya Sudah ketemu Nah berarti ketika Topnya ada dua Yang kita cari apa Yang kita cari adalah Conjunction Atau connector Nah Di multiple choice ini Kalian akan menemukan Selain Conjunction juga ya Coba kita akan Eliminasi Berapa Salah Kenapa Karena gak ada Conjunction disini Jadi No Conjunction Salah Kita juga bisa Menyalahkan Charlie Kenapa Karena sama juga No Conjunction Oke Nah Pembahasannya Sekarang kita Mengerujuk Ke jawaban Alpha dan Delta Kita pilih Jawaban Delta Lebih tepatnya Kenapa Karena yang kita cari Adalah Conjunction Dan kita menemukan Because disini Ini adalah Conjunction Sementara Untuk Alpha Kenapa Salah Karena dia Bukan Conjunction Seolah-olah Because of Conjunction Padahal Because of itu Adalah Reposition Saya singkat Tp ya Namanya Tp ini Jadi Untuk Alpha Salah Karena memang Kita No Kencangceng Tidak ada Kencangceng Juga Masih ingat Waktu itu Saya pernah Menjelaskan Kalian Tentang Perbedaan Antara Biggest of Dan Biggest Sekarang Saya Coba Review Sebentar Jadi Perbedaan Antara Kencangceng Versus Reposition Yang paling sering Ditanyakan Dan jangan Sampai Tertipu Lagi Jadi Untuk Kencangceng Because Dia Punya Reposition Yang sama Artinya Because of Atau Nama lainnya Bisa berubah To do Ini Reposition Lalu Ada When When Ini Bisa Juga While Dia Punya Preposition Berupa During Satu Lagi Yang penting Adalah Although Although Ini Punya Preposition Namanya Despite Atau Inspired Of Ini Yang sering Ditanyakan Dan Kalau Kalian bisa Ini Akan dengan Mudah Mengerjakan Soal Nomor Tiga Ya Jelas Ya Untuk Sekedar Sekedar Apa Menginginkan Lagi Kembali Power Rotors Disini Coba Saya Jelasin Lebih Detail Disini Sekarang Kalau Menemukan Seperti Ini Supaya Tidak Tertipu Dengan Power Mungkin Mengiranya Top Padahal Power Ini bukan Power Jadi Ini Adalah Modifier Dan Head Saja Jadi Untuk Power Ini Adalah Top Tiga Atau Adjektif Adjektif Yang Fungsinya Sebagai Modifier Sedangkan Rotors Ini Adalah Noun Yang Fungsinya Sebagai Head Ini Untuk Info Saja Kita Udah Pelajar Ini Waktu Itu Dan Ini Membentuk Yang Namanya Non-freeze Ini Membentuk Yang Namanya Non-freeze Oke Terus Kita Lanjutin Nomor Empat Nah Nomor Empat Ini Kita Cari Lagi Ini Ketemu Di R Kita Cari Lagi Hits Hits Ini Kita Anggap Sebagai Verb Kenapa Karena Dia Punya Objek Di belakang Itu Aja Jadi Objeknya Ada Di The Gases Masalahnya Kan Hits Itu Bisa Jadi Noun Bisa Jadi Verb Tetapi Kalau Hits Ini Saya Jadikan Noun Nanti Akan Menjadi Double Noun Bendanya Akan Dari Dua Makanya Hits Ini Saya Anggap Sebagai Verb Karena Dia Punya The Benda Di Belakangnya Yang Berfungsi Sebagai Objek Oke Dari Sini Kita Lanjutkan Verbnya Ada Dua Bener Kan Kalau Pengen Tahu Perujuk Subjeknya Atau Maksudnya Melihatlah Ke Subjek Bahwa R Itu Punya Subjek Di Ini Di Upper Livers Sedangkan Hits Kita Nggak Tahu Dia Punya Subjek Gimana Nggak Masalah Yang Penting Kita Berpegangan Pada Dua Bob Berarti Apa Cari Kenjang Kita Cari Disini Yang Mengandung Kenjang Yang Nggak Ada Buang Dulu Karena Dia Nggak Ada Kenjang No Kenjang Terus Alpha Charlie Delta Ingat Yang Kita Cari Adalah Kenjang Saja Berarti Delta Kita Buang Walaupun Dia Punya Kenjang Seng Disini Tetapi Dia Punya Fog Lagi Jadi Nggak Mungkin Untuk Delta Salah Untuk Delta Salah Kenapa Karena Nanti Fog Nya 3 Kenjang Seng Satu Jadi 3V 1C Harusnya Kalau 3V 2C Sekarang Kita Tertuju Pada Alpha Dan Charlie Di sini Kita Pilih Jawaban C Charlie Kenapa Kita Lihat Ada Kenjangson Berupa But Ini adalah Kenjangson Dan Mungkin Ingat Nggak Kalian Kalau Ada Koma Di Sini Ini Penting Sekali Untuk Menandakan Bahwa Koma Ini Adalah Koma Kenjangson Antar kalimat Yang Pernah Saya Contohkan I Miss You But I Hate You Jadi Ketika Menghubungkan Dua kalimat Walaupun Dua Pakailah Koma Sebelum 4 Sebelum N Sebelum Or Kalau Menghubungkan Dua kalimat Dari Sini Kita Bisa Lihat Hits Ini Punya Subjek Di Solar Activity Ini Adalah Subjek Dari Hits Akhirnya Ketemu Jawabannya Nah Untuk Alpha Kita Salahkan Kenapa Karena N Ini Menghubungkan Oke Mungkin Pikirannya Subjeknya Adalah Solar Bobnya Adalah Hits Tapi Yang Paling Gampang Dilihat Adalah Enggak Ada Koma Jadi Catatannya Adalah No Koma Before N Itu Cara Gampang Jadi Enggak Ada Koma Sebelum N Yang Kedua Adalah Cara Untuk Menyalahkan Alpha Yang kedua Adalah Kita Lihat Disini Ini Kan Ada PP Setelah PP Diikuti Apa Noun Phrase Diikuti Noun Phrase Tapi Kita Lihat Di Belakang PP Ada Apa Very Advert Low Adjective Terus Ketemu Dengan Dance Oke Sorry Ya Putus 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 Dikit Kita Nyambut Lagi Sekarang Kita Lanjutin Oke Kita Tadinya Yang mana Ini ya Jadi Kenapa Jawabannya Bukan Alpha Salahnya Tadi Enggak Ada Koma Sebelum N Dan Setelah PP Diikuti Adjektif Dan Sini Kelas Katanya Adalah Adjektif Jadi Harusnya Noun Makanya Kalau Jawaban Charlie Bener Karena Dia Berupa Ini Noun Density Density Adalah Bentuk Noun Kalau kita Jadikan Ini Ya Saya Tulis Di Bawah Sini Setelah Off Nanti Diikuti Very Low Density Nah Ini Yang Akan Menjadi Kuncinya Bahwa Setelah PP Harus Dikuti Non Face Kalau Kalian Menjawab Alpha Jawaban Alpha Ini Nanti Jadinya Kayak Gini Nah Ini Nantinya Salah Kenapa Yang Di belakang Ini Namanya Adjektif Terus Nah Ini Tidak Boleh Jadi Ini Catatannya Salah Ini Catatannya Oke Bisa ya Oke Sekarang kita lanjutkan Ke nomor berikutnya Oke Jadi Kalian perhatikan ya Saya menjelaskannya Ini pelan-pelan banget ya Belum Belum Sudset ya Nanti kalau di akhir program Baru kita Sudset Caranya Nomor Lima Kita cari Bob Has Satu ya Has bin sih Tapi kita pegang has nya saja Sudah cukup ya Dengan subjeknya Di depan ini Oke Kita cari lagi Kita cari lagi Tidak ada Yang membuat panjang Adalah PP ya Fold Dan fold Oke Tidak penting Dan mungkin kita juga Harus pekat terhadap Apa yang namanya A positif disini Ini A positif ya Saya kasih warna berbeda A positif Nah ini A positif A positif sudah saya jelaskan Ada 12 ayat waktu itu ya Jadi intinya Bobnya cuma satu Berarti yang di cari apa Selain Bob Oke Kita buang Bravo Bet Kita buang Charlie Oke Nggak peduli Dia punya subjek Atau nggak punya subjek Kalau Dia nggak punya kencang Namanya Dokter Yang Bravo ini Namanya Double Bob Sedangkan yang Charlie Ini namanya Double Sentence Nah Sekarang tinggal dua jawabannya Yang Alpha Nggak ada Bobnya Yang Delta Ada Bob Tapi ada kencang Jadi dua-duanya Masih boleh Sekarang kita eliminasi Ya Dan kita pilih Jawabannya Alpha Dululah Alpha ini baru benar Ya Kenapa Karena memang non-frisk An opak di boost Jadi Jadi A positifnya berupa non-frisk disini Tapi kalau Delta Kenapa kita salahkan Karena namanya Double Subject Jadi ini kan namanya Adjective Clause Adjective Clause Adjective Clause ini Punya Sorry Mengandung subjek Kencang seni ini Sudah mengandung subjek Tapi setelah itu Ada subjek lagi Berupa Ini yang nggak boleh Ini dinamakan Double Subject Oke Gitu ya Gampang Seandainya ada jawaban Seperti ini Boleh Which is Seperti ini boleh Ada jawaban seperti ini Boleh Tapi karena namanya Ada sistem reduce Atau Penyingkatan Kita buang which Sebagai subjeknya Kita buang Sepertinya juga kita buang Kayak gini Makanya jadi apa Jadi non-frisk Kita lanjutin Sekarang Nomor 6 Kita cari Fub lagi Climb Satu Kita cari lagi Must make Dua Oke Fubnya ada dua ya Berarti kita cari apa Kenjang sen Oke Kenjang sen Kita akan menemukan Jawaban Charlie Karena yang mengandung Kenjang sen Hanya ada Charlie Tapi masalahnya Charlie ini punya One Jadi nanti Popnya jadi tiga Ya kan Climb Must Dan One Dengan kenjang sen Cuma satu Seperti ini Kenjang sen Ini juga berfungsi Bagi subjek Oke Nah Berarti bukan Charlie Jawabannya Salah Kenapa Karena nanti Popnya tiga Kalau di pencatatan disini Tiga V Satu C Gak bisa Sekarang Kita cari yang lain Akhirnya Oke Kita cari yang lain Mau gak mau kita cari yang lain Alpha kita coba Masukkan disini Nah ini juga sama Kenapa Karena otomatis Nanti One Akan Berubah Berubah Pop ya Menjadi Pop dan Mas juga Pop Tapi Climb ini jadi To infinitive Jadi dia bukan Pop Melainkan To infinitive To infinitive Jadi Alpha tetap salah Karena nanti 2 2 V 2 V Zero C Makanya Enggak ada kenjang sen Tetap salah Sekarang Bravo Tetap salah Kenapa Karena Entah dia punya Subjek Entah Enggak Yang penting Juga sama ini Catatannya 2 V 0 kenjang sen Enggak ada kenjang sen Nah Hanya Ada delta Jawaban satu-satunya Walaupun kita ragu Tapi Ya jawabannya Kita kalau Menganut sistem Mencari Pop ya Akhirnya ketemu Jawabannya delta Walaupun Mungkin Kalian merasa asing Kok aneh Gitu ya Ya udah Gak apa-apa Gitu ya Nah ini akhirnya Jawabannya Ternyata Kalau kita lihat Wanting disini Bukan sebagai Melainkan Kita anggap Sebagai adjektif Ingat ya Adjektif yang sudah Hasil penyingkatan Waktu itu Yang saya jelaskan Menggunakan A-positif Yang Ronaldo Winning Ya Ronaldo Blah-blah-blah Itu Ronaldo winning The You by the or In 2021 Blah-blah Jadi sama dengan ini Montaneris Montaneris Wanting Ronaldo Winning Sama Jadi intinya Dia adjektif Sementara To climb Berarti To infinitif Ini kalau kita Jadikan Kita hidupkan Satosnya Akan menjadi Who Want To Kalau ada jawaban Who want To Benar Charlie ini Kita tambah To boleh Benar Bravo Z kita ganti Dengan Who Benar Alpha Kalau kita tambah Who Di depan Benar Benar semua Kita Bisa Pampil Itu dia Jawabannya Walaupun Kalian ketemu Dengan koma Seperti ini Apa ini Piyarin aja Ini Anggap aja A positif Selesai Tidak usah Pusing-pusing Nomor 7 Kita cari Wadged By The Desolution Of Limestone Ini Kalian Lihat Komah Seperti ini Tapi Di awal Kalimat Langsung A Judge Sebagai A positif Selesai Tidak usah Kenapa Karena dia Memang Tidak punya Fok Kita Temukan Kreatif Di sini Anggap Sebagai A Kreatif Kita Cari Fok Is Disini Subjeknya Ada Di Depan Sepertinya Ini The The Underground Cap System Ini Sepertinya Subjek Saya Bilang Sepertinya Karena Namanya Saya Seolah-olah Tidak Tahu Jawabannya Saya Seolah-olah Menjadi Kalian Yang Menganalisa Oke Berarti Karena Cuma Satu Yang Dicari Apa Selain Pop Gitu Lagi Jangan Bosan-bosan Menggunakan Cara Seperti Itu Ini Salah Kenapa Dia Punya Pop Bravo Juga Salah Tidak 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 Nah Jawab Jawabannya Kita Pilih Yang Charlie C Nah Now 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 Ini Dianggap Sebagai Adjektif Jangan lupa Adjektif Setiap ada Tiga Seperti Created Atau Now Yang Di 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 Bulatang S Kayak Gini Ini Anggap Sebagai Adjektif Selesai Nah Ini Kalau Kita Mau Menyempurnakan Kayak Adjektif Close Pisa Jadinya Apa Sebenarnya Which Is Known S Ini Nah Kenapa Delta Salah Delta Ini Ya Delta Ini Adalah To Infinitif Memang Delta Ini Salah Tapi Tidak Salah Kebangetan Seperti Alpha Dan Bravo Delta Ini Salah Salah Cuma Dimining Kalau Kalian Menemukan To Infinitif Seperti Ini Artikan Seperti Gini Artikan Kayak Gini Yang Akan Dikenal Sebagai Yang Akan Dikenal Sebagai Kalau Yang Charlie Yang Dikenal Sebagai Langsung Berarti Gimana Ini Kan Adalah Fakta Jadi Soal Kalimat 7 Ini Adalah Fakta Kalau Fakta Kita Pakai Yang Sudah Terjadi Nah Charlie Ini Sesuatu Yang Sudah Terjadi Yang Dikenal Tapi Kalau Delta Kan Artinya Yang Masih Akan Terjadi Yang Akan Dikenal Itu Oke Nomor 8 Kita Cari Pop Lagi R 1 Sekalian Subjeknya Kita Bahas Kalian Di Depan Oke SP Sudah Tidak Punya Pop Lagi Tidak Punya Ken Junction Kita Cari Selain Pop Uang Alpha Uang Charlie Uang Delta Jawabannya Berarti Hampir Sama Dengan Jawaban Yang Di Sini Kita Lanjutin Nomor Berikutnya Nomor 9 Pop R Kita Cari Lagi Tidak Ada Tidak Ada Cuma PP Membuat Panjang Terus Ada From Ada In PP Kayak Gini Ini Ini Bahasanya Tidak Penting Maksudnya Oke Sekalian Kita Cari Subjeknya R Ini Subjeknya Adalah Disini Ini Subjeknya Agak Panjang Tapi Yang Jadi Gap Adalah Ini Banks Ya Di R Ini Jangan Menganggap Bahwa Subjeknya Adalah North Carolina Jangan Kenapa Nah Ini Untuk Pemahaman Lagi Jadi Ini Hampir Sama Seperti Ini Misalnya Ya Ulfa Ulfas Jadi Kayak Ada Apos S Di Atas Itu Ini Namanya Kepemilikan Jadi Ulfas Apa In Moro Cycle Berarti Disini Yang Jadi Subjeknya Adalah Moro Cycle Kalau Ketemu Dengan Pop Nanti Jadi Is Tapi Kalau Nanti Pop Jadi R Kayak Gini Bisa Oke Kita cari Jawabannya Sekarang Pop Ada Satu Yang Dicari Selain Pop Selain Pop Kita Lihat Disini Yang Ada Pop Kita Buang Seperti Alpha Seperti Sudah Nggak ada Lagi Yang Lainnya Bisa Kita Buang Delta Dulu Kenapa Hampir Sama Seperti Tadi Bahwa That Ini Adalah Kenjangsen Yang Berperan Sebagai Subjek Dan Ada Subjek Lagi Disini Ini Dinamakan Double Subject Dalam Adjektif Plus Seperti Ini Jadi Nggak Boleh Double Jawabannya Berlaku Kita Lihat Disini Nah Ini Baru That Buffer That Kenjangsen Yang Juga Berperan Jadi Subjek Pop Ini Adalah Versi Full Atau Versi Subclose Yang Lengkap Kalau Kita Reduce Jadi Apa Cukup Menjadi Buffering Kalau Ada Buffering Benar Ini Hampir Sama Dengan Soal Yang Ada Di Nomor 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 Ini Wanting To Ini Dihambil Dari Who Want To Atau That Want To Juga Boleh Kita Ke Sini Lagi Untuk Charlie Kenapa Salah Walaupun Tidak Ada Walaupun Tidak Ada Apa Bob Yang Kita Jadikan Tadi Selain Bob Walaupun Tidak Ada Bob Tapi Hampir Sama Seperti Tadi Kesalahannya Adalah Artinya To Infinitif Masih Yang Atang Padahal Disini Kita Lihat Soalnya Adalah Fakta Jadi Soal Fakta Itu Adalah Soal Yang Berhubungan Dengan Alam Berhubungan Dengan Tumbuhan Dengan Hewan Dengan Astronomi Kayak Gitu Biasanya Oke Ini Sekedar Pengalaman Untuk Penambahan Wawasan Tentang Understanding Mimin Ya Lanjut Nomor Sepuluh Kita Cari Bob Lagi Ini Dia Kita Cari Lagi Dua Ketemu Dua Bob Ya Oke Masing-masing Kita Cari Subject 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 Sama-sama Subject Jama Dan Jama Oke Yang Kita Cari Apa Penjunction Saja Jangan Pakai Bob Lagi Jawabannya Langsung Ketemu Di Alpha Ya Ternyata Kenjang Senya Wem Ini Dia Dengan Subject Subject Adalah Many Children Jadi Many Ini Ternyata Cuma Sebagai Modifier Yang Menjelaskan Children Sebagai Head Seperti Ini 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 Dia Jawabannya Oke Kenapa Berapa Salah Ya Karena Masalahnya Ada Di R Ini Dia Salah Kenapa Cari Salah Karena D Kenapa Delta Salah Karena Head Jadi Mereka Bertiga Salahnya Mirip Kok bisa Salah Ya Mereka Semua Punya Pola Pola Polanya Polanya Adalah C PS Boleh Kan Harusnya Apa Polanya Polanya Kalau Subclass Adalah CS V Jangan lupa Ya Ini Baru Benar Conjunction Subject Vogue Gitu Ya Nomor Sebelas Kita Cari Vogue Ranks Walaupun Kalian Mungkin Tidak Tau Kalau Ranks Adalah Tapi Kita Bisa Melihat Dari Koma Ini Koma Sampai Ini Ini Namanya A Positive Ada Dua Koma Subject Kita Kita Pasti Tau Ada Di Depan Ini Story Of Bad Boy Tapi Kalau Pengen Mencari Subject Yang Asli Di Depan Ini Story Saja Cuma Sebagai PP Atau Modifier Sampai Sini Saja Karena Memang Ini Namanya Long Subject Nah Sekarang Kita Cari Lagi Vogue Ada Vogue 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 Yang Kita Cari Ken Junction Saja Kita Langsung Bisa Menyalahkan Beraku Karena Ada R Kita Bisa Menyalahkan Delta Karena Ada R Tinggal Dua Jawabannya Kita Pilih Jawaban Charlie Ingat Kita Fokus Yang Kita Cari Adalah Ken Junction Saja Dan Kita Menemukan Ken Junction Nya Adalah Di In Which Ini Yang Jelas F Punya Subject Juga Yang Saya Maksud Dicari Ken Junction Saja Itu Tanpa Ada Hop Bukan Kok Terus Subject Nya Apa Subject Nya Tidak Dicari Kita Cari Tapi Belakangan Setelah Kita Mencari Mencari Itu Tadi Yang penting Untuk Jawaban Alpha Kenapa Salah Karena Tidak Punya Kencang Oke Terus Saya Mau Jelasin Pake In Which In Which Ini Artinya Bukan Bukan Seperti Adjektif Close Yang Subject Tadi Bukan Ini kan Waktu Tadi Yang 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 Ini Nomor Lima Ini Kan Ada Which Which Ini Subject Memang Tapi Kalian Kalau Menemukan Ini In Which Ini Bukan Subject Atau Object Bukan Tapi In Which Itu Sama Seperti Where Di Mana Kita Coba Lihat Disini Adjektif Close Yang Menggunakan Ini Jadi Kalian Bisa Lihat Disini Adjektif Close Waktu itu Kita Bahas Sebagai Subject Subject Who Atau That Langsung Di Subject Jadi The Man Who Came To My House Is My Fathers Employee Yang Datang Ke Rumah Saya Subject Object Yaitu Kencang Hume Atau That Ini Fungsinya Sebagai Object Jadi The Pretty Woman Whom John Proposed Last Night Is A Picture Yang John Lamar Dari Malam Kita Oke Terus Untuk Possessive Untuk Possessive Ini Saya Tekankan Lagi Dikit Waktu itu Belum Saya Bahas Begitu Jelas Jadi Cara Gampangnya Possessive Setelah House Seperti Ini Di Ikuti Noun Di Belakangnya Jadi House Ini Adalah Kenjansen Yang Langsung Nanti Ada Noun Di Belakangnya Seperti Ini Jadi Whose Car Seperti Itu Whose Son Is Seperti Ini Jadi Whose Itu Perlu Perlu Noun Gak Bisa Langsung Dan Whose Ini Pengganti Kepemilikannya Si The Man Jadi Sebenarnya Whose Ini Siapa Whose Ini Adalah Sebenarnya His His Car His Nah His Ini Kita Ganti Dengan Whose Kalau Who Kan Mengganti Him Kalau The Pretty Woman Hum Ini Kan Mengganti Her Yang Sebenarnya Her Ini Ada Di Belakangnya Propos Kalau Yang Whose Car Ini Adalah His Car Seandainya Bendanya Atau Menonnya Yang Dijelaskan Oleh Adjective Clause Whose Car Was Stolen Around The Town Square Yesterday Ini Seandainya Wanita The Woman Nanti Jadinya Her Club Jadi Intinya Her Is Their Kita Ganti Dengan Untuk Place Tempat Ini Jarang Jadi Kenapa Kok Yang Object Some Of Women Tidak Dijelasin Kapan Kapan Biar Nanti Kalian Tidak Terlalu Banyak Beban Sama Dengan Ini One Of Usan Seperti Ini Kapan Kapan Karena Dalam Soal Topol Tidak Begitu Banyak Yang Paling Banyak Subject Dan Object Sama Ini Lebih Penting Yang Ini Contoh Kalau Ini Place Jadi Kencang Sen Wear Ini Mengganti Ad Kok Bingung Kalian Misalnya Gitu Kok Bingung Kalian Kalau Bingung Mengganti Adverb Kalian Kembali Kesini Who Mengganti Subject B Boom Mengganti Objek Her Nah Kalau Whose Mengganti His Kepemilikan Entah His Entah Her Their Kalau Where Mengganti Adverb 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 Awalnya Adverb Adverb Can Find Many Antic Things In The Museum Kamu Bisa Menemukan Banyak Barang Antic Di Museum Itu Nah Karena Adverb Of Place Keterangan Tempat Ini Sama Dengan Si Museum Ini Sama Karena Sama Kita Bisa Mengganti In The Museum Adverb Of Place Kita Ganti Dengan Where Dan Kita Pindah Kedepan Jadi Awalnya Itu Gini Awalnya Gini Saya Coba Jelasin Jadi Saya Ganti Saya Ganti Indep Museum Mungkin Kalian Gingung Dengan Indep Museum Saya Ganti Dengan Indep Museum Sama Saja The Atau That Artinya Di Museum Itu Atau Di Museum Tersebut Nah Ini Kalimat Awalnya Sebelum Menjadi Penjelas Museum Ini Kita Bisa Mengganti Indep Museum Ini Dengan Apa Dengan Where Jadi Ini Kita Bisa Ganti Dengan Dengan Where Kita Ganti Banyak Barang Antik Terletak Di Jalan Avenue Nomor 30 Lili Gitu Ya Bisa Oke Kalian Bisa Mengganti Where Ini Dengan In Which Jadi Setelah Kalian Paham Penggantian Where Bisa Juga Menggunakan In Which Jadi Artinya Tetap Museum Diman Oke Ini Saya Contohkan Do you Still Remember The Place Apakah Kamu Masih Mengingat Tempat Where We Spore To Be Together Where Ini Kita Bisa Ganti Demand In Which Do you Still Remember The Place In Which We Spore To Be Together Jadi We Where We Spore To Be Together Ini Sebenarnya Demand Dari Ini We Spore To Be Together In Which Atau In The Place The Place Diganti Dengan Which Jadi Sama Saja Nanti Kalau Kalian Ketemu Dengan Where Di Belakang Benda Seperti Ini Di Belakang Noun The Museum Where Berarti Adjective Close Kalau Kalian Ketemu Dengan In Which Itu Pasti Adjective Close Yang Artinya Dimana Atau Ketika Jadi Kalau Ad Pop Of Place Where Di Belakang Museum Kalau Ad Pop Of Time When Di Belakang Benda Tapi Bendanya Berupa Waktu Jadi Yang Mudah Dilihat Adalah Pake Where Atau Pake When Tapi Ketika Pake In Which Atau On Which Dua Duanya Bisa Diartikan Dimana Tapi Lihat Dulu Dia Terletak Di Belakang Apa Di Belakang Benda Tempat Atau Di Belakang Benda Waktu Oke Yuk Kita Kembali Lagi Kesini Makanya Disini In Which Dimana Kalau Kita Artikan Jadinya Dimana Pengarang Amerika Have Incorporated Boyhood Experiences Oke Selanjutnya Nomor 12 Nomor 12 Ini Sebenarnya Soal Mudah Soal Mudah Tapi Kalau Kalian Salah Tidak Apa-apa Lebih Baik Salah Nomor 12 Daripada Salah Nomor 11 Karena Nomor 11 Ini Adalah Tentang Mencari Bob Dan Banyak Sekali Soal Tentang Mencari Bob Kalau Nomor 12 Ini Tidak Begitu Banyak Tentang Pencarian Bob Jadi Kalaupun Kalian Mencari Bob Kita Lihat Ada Kenjansen 1 Ada Bob 1 Ini Kenjansen Ini Bob Berarti Kita Cari Apa Bob Disini Kita Bisa Membuang Jawaban Charlie Karena Tidak Punya Bob Tinggal Alpha Bravo Ata B Dari Sini Kalian Bintung Kan Makanya Kalian Coba Pahami Tentang Inversi Inversi Setelah Ad Foc Of Place Tanpa Koma Jadi Ini Adalah Inversi Inversi Tanpa Koma Jadi Keterangan Waktu Yang Seperti Various Various Jawabannya Kita Pilih Detail Kenapa Namanya Inversi Inversi Itu Pembalikan Vogue Dulu Baru Subject 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 yang lainnya Kan Gak Bisa Yang lainnya Gak Gitu Lagian Alfa Salah Walaupun Dia punya Foc Tapi Foc Nya Langsung Which Jadi Are Which Jadi Ini Adjektif Close Akhirnya Jadi Salahnya Karena Adjektif Close Adjektif Close Catatannya Apa Tidak boleh di belakang, catatannya adjektif clause tidak boleh di belakang beban. Ini harus di belakang non. Maksudnya adjektif clause itu pasti di belakang non, bukan di belakang for. Itu salahnya disebut. Kalau bravo juga salah karena terpisah. Tocents dan ini emimos. Ini merujuk pada inversi. Sudah saya jelasin ya waktu itu tentang inversi. Nah ini full inversion. Jadi in front of the museum is a statue. Sama, hampir sama seperti tadi ya. Hampir sama. Kita lanjutin nomor berikutnya. Nomor 13. Ini tidak susah mungkin buat kalian ya. Tapi paling tidak kita coba praktekan cara mengeliminasi jawaban yang paling salah. Kita cari vote. Ada di provided. Ingat, provided ini saya anggap vote. Karena dia punya objek. Itu caranya. Karena dia punya objek di belakang. Ini namanya objek. Ini berikutnya. Berarti apa? Vogue-nya satu. Kalau vote-nya satu, yang kita cari apa? Selain vote. Jadi yang ada vote-nya saja, pasti salah. Contohnya cari. Ini salah. Kenapa? Dia mengambil vote di sini. Ini salah di sini. Kan bisa. Ini kan bisa. Ini kan dianggap satu. Yang digabung dengan provided. Misalnya gini ya. Kan bisa dianggap begini. Iya. Tapi tetap salah. Karena ini adalah maknanya pasif. Kalau maknanya pasif, harusnya diikuti preposition. Bukan diikuti objek. Sedangkan living adalah objek. Jadi maknanya adalah maknanya aktif. Bisa dipahami ya, cari. Karena cari itu pakai was provided, berarti pasif. Kalau pasif, harusnya diikuti PP. Bukan diikuti objek. Itu alasannya. Itu salahnya. Terus jawaban yang lain, trafo. Kita salah. Kenapa? Kita menemukan vote sebagai kencang. Tapi enggak ada vote lagi. Berarti salahnya adalah satu vote, satu kencang. Berarti kurang vote. Itu enggak bisa. Kita tinggal menyisakan dua. Jadi caranya kita tinggal dua ini. Kita pilih jawaban alat. Kalian boleh salah. Tapi enggak boleh salah. Pilih. Jadi pilihannya salah delta enggak apa-apa sih. Tapi kalau salah Bravo atau salah Charlie itu salahnya agak parah. Jangan sampai. Kita ulang lagi. Semoga. Kita pilih jawaban alat. Kita lihat bahwa subjeknya adalah family. Ini adalah subjek jeren ya ternyata. Jarang-jarang subjek jeren jadi subjek ya. Ini verb-nya. Ingat linking verb ya. Linking verb. Linking verb. Terus ketemu dengan what. What ini adalah kencang sen yang berfungsi atau berperan sebagai subjek. Setelah what diikuti oleh provided reading. Akhirnya ketemu bahwa provided ini sebagai verb-nya kan. Lihat. Kencang sen, subjek, verb. Dan setelah verb ada objeknya berupa reading. Kalau kita artikan nyambung pertanian gitu ya atau perkebunan. Was adalah what. Apa yang menyediakan a living. Sebuah nafkah. Atau sebuah lapangan kerja gitu ya. A living. Sebuah nafkah. For. Untuk nearly 90% of the population of the American colonies. Hampir 90% populasi koloni Amerika. Kalau kalian jawab delta. Yang salah adalah ini. Apa ini ya. Jadinya nanti gak nyambung ya. Jadi gak nyambung ini. Walaupun dia punya kencang sen dan punya verb. Tapi ini gak nyambung artinya. Coba artikan. Nanti malah jadi mulut ya. Nanti jadinya what was farming jadi subjek. Jadi non-close. Apa itu adalah pertanian. Nah nanti gak nyambung. Oke. Kita lanjut nomor 14. 14. Ingat gak? Kata kuncinya not only. Seperti tadi. Not only. Ini adalah inversi. Inversi setelah negatif expression. Setelah not only. Kalau seperti ini. Kalian kalau ketemu dengan inversi. Langsung pilih vote-nya yang di depan. Jawabannya berapa. Jadi akhirnya kalian jawabannya lebih cepat. Ya. Oke. Jadi sama seperti tadi. Sama seperti nomor 12. Jadi kalau ketemu dengan soal inversi. Gak usah cari top atau apa ya. Cirihkah soalnya saja. Jadi ya. Oke. Ini seperti yang saya jelasin. Logite itu nomor. Nomor 1. Ini kan. Inversi setelah negatif expression. Ketemu dengan not only did the company lose profits. Ini tak bebas. Oke. Nomor 15. Kita lihat. Cari vote-nya. Worse. Oke. Gak ada lagi kan. Cuma ada satu vote yang kita cari selain vote. Kita buang Alva. Kita buang Charlie. Oke. Dua itu sih. Berapa? Selain vote maksudnya juga selain kejunction ya. Jadi untuk jawaban. Alva salah karena worse. Bravo salah karena bad. Charlie salah karena worse. Berarti satu-satunya jawaban. The only answer is the other. Ternyata yang dicari apa? Subject. Dupikas. Oke. Sampai di sini. Ada yang mau bertanya? Oke. If you have no questions at all. We close our class. By residing together. Akan beri-i-i lamin. And see you tomorrow night again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. withdraw. Sampai di sini.